Intro Tidak diizinkan masuk menemui anggota Dewan karena alasan sedang paripurna Aliansi mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi mereka terkait kematian ibu dan anak Terlibat baku hantam dengan anggota Satpol PP yang sedang mengawasi jalannya sedang paripurna Aksi saling dorong yang berujung adu jotos ini terjadi ketika aliansi mahasiswa berusaha meringset masuk menuju gedung DPRD Alor Merasa dihalang-halangi petugas, mahasiswa yang menamakan diri aliansi mahasiswa untuk kalunan ini Terus berorasi dan berusaha untuk menembus personil Paul PP yang disiagakan depan gerbang DPRD Ketegangan mahasiswa dengan Paul PP kian menjadi ketika koordinator aliansi sempat adu mulut dan saling tunjuk dengan kasat Paul PP yang datang menangani keributan Alasan DPRD dan pemerintah sementara sedang paripurna menjadi penyebab aliansi mahasiswa tidak diizinkan untuk masuk menemui anggota DPRD Namun mahasiswa tetap ngotot dengan alasan telah bersurah resmi ke DPRD itu sendiri dan mempunyai izin untuk melakukan aksi tersebut Sebelum diizinkan masuk dan menemui anggota DPRD Alor, mahasiswa juga sempat menahan mobil sekda di gerbang DPRD Mereka meminta agar pemerintah juga serius dalam mengikapi kasus ini Karena sebelum mendatangi DPRD aliansi sempat audiens dengan pemerintah namun belum membuahkan hasil Aksi ke gedung DPRD Alor oleh aliansi mahasiswa ini buntuk dari penutupan pelayanan puskesmas kalunan April lalu Yang diduga mengakibatkan meninggalnya ibu Minsepina Moyeni dengan bayinya saat dibawa ke rumah sakit umum daerah Kalabahi Tragedi kematian ibu dan anak asal kalunan ini memancing reaksi mahasiswa mendatangi DPRD Mereka meminta untuk segera membentuk pansus untuk kasus ini dapat diungkap Salah satu tuntutannya adalah membentuk pansus DPRD Terbanyakan tetapi ini yang saya bisa disimpulkan bahwa Masalah untuk penutupan puskesmas kalunan Itu saya sebagai pimpinan DPRD, sebagai wakil rakyat itu yang jelas adalah pasti tidak menerima apa itu Tidak terima Karena apa? Alasan apapun namanya salana pelayanan kesehatan itu tidak boleh ditutup Setelah meminta pembentukan pansus Ada lima poin pernyataan sikap yang sempat dibacakan perwakilan aliansi Mereka pemerintah melalui DPRD untuk membentuk tim investigasi independen Meminta PLT Bupati segera mengambil tindakan tegas dan penegakan disiplin terhadap ASN yang terlibat Sebelum mendatangi DPRD, aliansi juga mendatangi kantor dinas kesehatan dan kantor bupati Dan orasi di depan kantor Diduga kasus penutupan pelayanan puskesmas kalunan oleh kepala puskesmas terkait dengan intimidasi salah satu paslon Yang sedang bertarung pada pilkada ALOR kali ini Dari ALOR, Dari Manu Tim Ainews melaporkan